Guys, ini kronosnya. Kronosnya ini yang tadi gue bilang, ini ciri khas di sini karena di menu malah nggak ada ya. Di menu nggak ada. Jadi ini lemak digoreng. Cering. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Allah. Hai hai teman-teman yang aso dan geboy. Balik lagi sama Kaya Liner. Masih barengan sama beboy di sini yang lagi keliling Yogyakarta. Dan sekarang udah kuliner malam. Kita mau nyari sesuatu yang khas lagi di Yogyakarta yaitu sate kelatak. Siapa yang nggak tahu sate kelatak kalau di Yogyakarta itu yang satenya pakai ditusuk sama kayak pedang gitu kayak jeruji gitu kan. Nah sekarang kita mau makan sate kelatak Mak Adi. Ini terkenal juga. Penjalanannya udah lumayan jauh dari hotel. Jadi sekarang ikutin kita terus. Jangan lupa di subscribe sama tekan tombol loncengnya ya. Penasaran kayak gimana? Yo, let's go! Nah guys, sekarang udah sampai di sate kelatak Mak Adi. Alamatnya Jalan Imogiri Timur, kilometer 9 Bantul. Nah di situ ini. Alamatnya di sini. Nah sekarang udah sampai. Masih barengan sama Khalil sama Irfan juga. Tapi nanti ada temen gue yang emang tinggal di Jogja. Ada dua orang. Ada Arif sama Mampul dipanggilnya Mampul. Satu lagi Fitra dipanggilnya Mampul. Nah Arif ini punya konten kuliner juga namanya kuliner Yogyakarta. Kalau di Instagram itu kuliner Yogyakarta. Wah followersnya juga ada banyak. Jadi makanya pas banget bisa ditemenin sama Arif dari kuliner Yogyakarta. Kita mau makan sate kelatak. Oke? Sekarang udah sampai. Kalian mau lihat penapakannya. Ini dia ya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Nah sekarang udah sampai, wow ini lagi dibikin, ini lagi bikin sate apa buat tongsang ini mas? Ini kronyos. Oh buat kronyos? Kronyos, kronyos itu apa ya mas ya? Lemak, sama sandung lamur goreng. Lemak digoreng ya? Iya, sandung lamur. Tuh, itu dia tuh. Mas sehari tuh biasa berapa kilo ya mas ya? Perkambing biasanya. 4 kambing mas? Ya, 4, 5. Itu kalo lagi PPKM, kalo gak PPKM bisa lebih ya? Tuh guys, kalo gak PPKM bisa lebih dari 5 kambing. Wow! Nah siang penasaran, tadi udah dipesanin duluan sih sama Khalil, kita pesan apa aja? Kelataknya 4, kronyos 1, yang spesial itu kronyos. Kronyos itu udah paling the best dan itu gak ada di menu. Oke. Sama gue pesenin tongsang 2 porsi. Tongsang 2 porsi. Untuk kita bertiga. Wow, ini sama nanti ada temen kita dari kuliner Jogja ya? Bener-bener. Kak Arief sama Mampul. Nanti kita makan ya guys ya, udah dipesanin duluan. Sekarang kita lihat proses bikinnya. Oke? Oke. Pobong a Pobong a Nah ini nih kuliner Yogyak nih Masuk konten ya Ini Arief dari kuliner Yogyak Di Yogyakarta Ini ada mampul Ini tadi gue ceritain ya Ada dua temen dari Yogyak Sekarang cobain ya Temen-temen ini sate kelataknya Ini ya Gede-gede guys Ini kelataknya itu ciri khasnya emang dijeruji gini besi gini ya Ini katanya pakaiannya pake kuahnya Gue gak ngerti dikuah ini gimana nih Dibuyur aja Oh dikuah Kuah Oh coba tak guhir deh Oh gitu ya Coba ya Coba kita kuahnya nih Kuahnya dulu kitanya Kuah kaldunya Oh Ada kejah-jah ini ya Rempah-rempahnya Rempah-rempahnya ya Ini sambal kecap Oh itu sambal kecap Ini wajibnya sambal kecap Oh ya Oh my god Ini Empuk 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 Ini Pakein Ini apa Sambal kecap Wah gak ngaco sih Guys ini kronosnya Kronosnya ini yang tadi gue bilang Ini ciri khas disini Karena di menu malah gak ada ya Di menu gak ada Jadi ini Lemak Digoreng Cering Coba ya Bismillahirrahmanirrahim Tunggu Ya Allah Gila Emang enaknya pake nasi Tapi abis ini gue mau makan bakmi Gimana aneh dong Tadi Arief bilang sama mampul Ada bakmi enak Dekat sini Jadi kita mau kesananya lagi nih Wah ini keriduk banget sih Ini kayak bukan lemak Ini kayak bukan lemak Cawat Udah daging kambing Lemak kambing Kronoseng Ini sih Cetek ataknya Gak pake bumbu apapun Sebenernya udah enak Ya udah ada Ininya bumbunya Si lemak ini edan Sekarang kita mau Tuangin Sambel Sambel kecapnya Uhhh 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 Sekarang kita makan lagi Makin malah makin ramai guys Untung kita masuk kebagian Kembali ini kronosnya ya Jahat aja Kronosnya kurang aja Jahat sih kronos Jahat sih Jahat banget Jahat sih Tapi takut ya Kita takut kebanyakan Si kronosnya nih Dan kayaknya Kayaknya si kronos ini juga Bumbunya gak aneh-aneh ya Kayak tadi kamu pake garam doang Iya direndam air garam Direndam air garam doang Tadi sih ngeliat bis bikinnya Terus digoreng Udah Tapi Burih Obat kuastrol mana Jahat jahat Gini lah Gini liat tangan gue Aduh Aduh Eh maaf Sekarang si kronosnya Eh si daging satenya Kita gabung sama si kronosnya Ini enak banget Oh iya tongsengnya belum dicobain gue Ya ampun nih tongsengnya Udah gue ngincip dikit ya deh Bahaya Cacau Buat Ivan aja tongsengnya Seger Kuahnya seger Tapi tongsengnya tuh emang cair ya Sisa satu Biasaan orang Indonesia Kadang-kadang disini sayain satu Kalo lagi ngumpul Tapi Kita nambah lagi kronosnya Karena Masih penasaran Udah enak banget Dan satenya Satu lagi Ini gak bau sama sekali Dan empuk Kira Ah udah beres sekarang Kita mau Hitung-hitung kali yoh Udah kekenyangan guys Mas kalo mau bayar kemana mas Wah arif Bener-bener Jadi dibayarin guys Oh Oklume diem-diem Arif tuh Kuliner Yogyak Ngebayarin Kayak liner Waduh Ya weh silahkan lagi gitu Temen-temen Terima kasih Matur Sumun Udah ngikutin video ini Sampai beres Jangan lupa Subscribe Dan tekan tombol loncengnya dulu ya Dan Abis ini Kita masih mau kulineran Entah mau makan apa Ikutin terus aja Pantengin next videonya Beboy makan apa Oke Beboy pamit Tapi sebelum itu Sate Kretak Mak Adi Kayoliner Apoof Asoy Thank you Bye 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 bye